Permasalahannya kan memang di harga, karena tadi saya lebih arahnya adalah produk-produk pengolahan telur itu sebagai bahan baku untuk industri makanan, sebagai pangan dan non-pangan gitu. Dan sudah pasti industri pengguna bahan baku di dalam negeri juga melihat dari segi harga ya, karena memang efisiensi terus harga yang arahnya lebih kepada daya saing, apalagi untuk produk-produk pengolahan pangan yang orientasinya ekspor gitu. Yang tadi saya sampaikan gitu, untuk produk-produk ekspor pangan yang berbahan baku olahan telur, khususnya untuk Uni Eropa, itu kan ada persaratan lagi gitu, bahwa penggunaan bahan bakunya itu harus bersertifikat internasional juga, bersertifikat Uni Eropa. Sehingga kecenderungan industri pangan itu lebih memilih menggunakan bahan baku yang impor, apalagi kan banyak menggunakan juga fasilitas kita. Sehingga seperti permasalahan-permasalahan bea masuk dan lain sebagainya itu kan, kalau memang orientasinya ekspor kan dengan fasilitas kita, itu akan nol gitu bea masuknya. Kalau solusi dengan menggunakan bahan baku telur yang sortiran, saya kira itu kurang pas lah kalau memang itu untuk industri pangan ya, kecuali untuk yang bahan baku untuk non-pangan ya. Mungkin kalau lebih pas, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Setiwak Sisto, mungkin harga untuk konsumsi langsung dengan untuk industri itu harus dibedakan mungkin ya. Arahnya seperti apa ya, kemitraan atau B2B atau memitrakan gitu ya, atau melakukan MOU antara peternak besar gitu, atau peternak rakyat gitu, bentuk kooperasi dengan industri. Ya memang diversifikasi itu Pak, saya sangat mendukung diversifikasi olahan telur untuk hal-hal yang lainnya gitu, tidak saja untuk bahan pangan gitu. Kebutuhan dari industri itu loh Pak, kebutuhan dari industri, iya sementara kan di dalam negeri produk di dalam negeri juga tidak tersedia gitu. Industri kan pasti mencari yang harganya murah lah gitu untuk dia bisa berproduksi dan berdaya bersaing dengan di pasar ekspornya dia ya, di pasar global gitu. Kita tuh bahan baku industri pangan itu lebih dari 50% itu kita impor gitu Pak. Tapi sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Komjen, memang beberapa hal insentif, fasilitas, investasi yang kita tawarkan kepada investor itu, kadang-kadang masih belum menarik lah. Kita belum benar-benar memberikan istilahnya karpet merah gitu ya. Jadi memang faktor-faktor seperti itu Pak, yang memang membuat inefisiensi di sektor hulu. Kalau di hulu saja sudah inefisiensi, bagaimana ke sektor antara dan sektor hilirnya gitu Pak. Kita sebagai pemerintah tuh selalu kita bahas bottlenecknya di mana dan itu yang kemudahan-kemudahan yang selalu kita lakukan dan kita berikan gitu. Seperti paket-paket ekonomi dan lain sebagainya. Sebenarnya di segi hilirnya kita coba kita terapkan gitu. Begitu juga di hilir kalau kita bilang tadi ada permasalahan di industri pakan ya Pak. Karena memang hulu-hulunya kan bukan cuma peternak telur saja. Di hulunya lagi ada industri pakan, ada industri bibit gitu yang memang dari hulu ke hulunya lagi gitu. Sementara kalau kita juga di industri pakan, coba kemarin aja pada saat industri pakan ini terkena dampak dari COVID-19, mereka harus menerapkan protokol kesehatan, ya macam-macam lah ya. Dengan adanya pembatasan-pembatasan dan lain sebagainya. Coba kita membantu dengan insentif biar masuk di tanggung pemerintah Pak. Misalnya untuk DDGS, ya Pak, bahan baku sebagian bahan baku lah Pak. Nah itu sebenarnya agak sedikit membantu ya, walaupun saya bilang sedikit. Karena bahan baku yang kita berikan dia masuk di tanggung pemerintah itu merupakan komponen yang kecil gitu. Pung telur itu kan di tahun 2020 2.000 ton Pak. Dengan nilai 10,9 juta dolar Pak. Kemungkinan 2021 sih saya lihat cenderungnya meningkat, Pak. Karena kan kebutuhan bahan baku ini sejalan dengan pertumbuhan industri pangannya, Pak. Karena industri pangan kan semakin bertumbuh, Pak. Semakin kondisi pandemi COVID yang semakin membaik, Pak. Industri pangan itu di tribulan 3 ini, di tahun 2020 kan pertumbuhannya hanya sekitar 1,58 persen. Dan di tribulan 3 ini sudah mencapai 3,49 persen, Pak. Kecenderungannya juga memang meningkat sih, Pak. Kita harus...